Aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, dan sesentuan marah kudus. Pelanggungan masa, kebangkitan rada, dari rumah kebahan. Salve sahabat katolik ukrain, Setiap dari kita yang telah dibaptis, diberi anugerah yang luar biasa oleh Allah, karena ia telah menjadikan kita putra dan putrinya. Bukan kita yang memilih dia, tetapi dialah yang memilih kita. Sebagai orang katolik kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah kegelapan, termasuk dalam melawan kuasa kegelapan itu sendiri. Benarkah setan itu ada? Tentu, karena dalam doa aku percaya versi panjang tertulis dengan jelas, Aku percaya akan satu Allah, Bapak yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Ada kalimat tak kelihatan. Tak kelihatan itu apa? Ya, kuasa kegelapan. Namun sebagai orang yang beriman katolik, kita tak perlu takut, karena kita memiliki Allah yang hidup yang selalu menyertai kita dan memberi kita kuasa untuk mengusir setan atau yang disebut eksorsis. Markus bab 16 ayat 17 sampai 18 Sahabat Katolik Okren, dalam gereja katolik terdapat dua jenis pengusiran setan, yaitu eksorsis sederhana dan eksorsis meriah. Eksorsis sederhana dapat dilakukan oleh siapa saja, baik imam, biarawan, biarawati, bahkan kita semua umat katolik. Sedangkan eksorsis meriah hanya dapat dilakukan oleh imam yang ditunjuk khusus melalui surat keputusan oleh uskup setempat. Untuk di Indonesia sendiri, imam yang ditunjuk khusus oleh uskup setempat untuk melakukan eksorsis meriah, hanya ada sekitar tiga, yaitu di Keuskupan Agung Pontianak dan di Keuskupan Tanjung Karang Lampung. Pernahkah sahabat katolik Okren menonton film di eksorsis? Nah, itu adalah eksorsis meriah, di mana hanya dilakukan oleh imam yang ditunjuk khusus oleh uskup. Jika sahabat katolik Okren menonton film Conjuring, nah, itu adalah eksorsis sederhana, di mana dilakukan oleh kaum awam, yaitu pasangan suami istri katolik, Ed dan Lorraine. Karena sebagian besar dari kita adalah awam atau umat, maka pada video kali ini kita akan membahas khusus eksorsis sederhana. Sahabat katolik Okren, dikutip dari buku pengusiran setan dan roh jahat serta pembebasan manusia dari kuasanya, Karangan Pastor Alusius Lerebulan MSC, Imam Keuskupan Manado, eksorsis sederhana atau pengusiran setan secara sederhana, atau dalam bahasa Inggris disebut daily friends, adalah doa pembebasan atau pelepasan pengusiran setan dalam bentuk sederhana, dan karena itu dapat dilakukan oleh siapa saja, baik imam, biarawan, maupun kaum awam atau umat seperti kita. Berikut, 6 contoh melakukan pengusiran setan secara sederhana, atau eksorsis sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap umat katolik, yaitu, 1. Doa pembebasan. Rumusannya, Buatlah tanda salib di awal, dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Setelah membuat tanda salib ucapkan doa ini, Dalam nama Yesus, aku perintahkan engkau Iblis, keluarlah, pergilah, dan sembahlah, Yesus. Sekali lagi, Dalam nama Yesus, aku perintahkan engkau Iblis, keluarlah, pergilah, dan sembahlah, Yesus. Doa ini bisa diucapkan umat berkali-kali, dan bisa dipakai saat akan mengusir setan, baik kepada orang, teman, tetangga, atau keluarga yang sedang kerasukan, maupun akan mengusir setan di suatu ruangan di dalam rumah. Kekuatan doa ini sungguh besar, sebab Yesuslah yang bertindak melalui diri kita, mengalahkan dan mengusir Iblis. Ada juga doa simpel, namun dasyat, yaitu, Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Arti setiap katanya, Sator berarti Bapak, Arepo berarti tempat perlindungan, Tenet artinya memelihara, Opera artinya mempersembahkan sepenuh hati, Rotas artinya nasib perputaran. Keunikan doa ini, jika sahabat katoliko keren membaca dari sudut huruf manapun, tetap akan sama, yaitu, Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Misal, dari kiri atas ke bawah, Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Dari kanan bawah ke atas, Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Dari kanan bawah naik ke atas, Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Yang dalam bahasa Indonesia berarti, Aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hatiku, kepada Bapak yang menjadi tempat perlindunganku. Dua, Air Suci. Sahabat katoliko keren juga bisa menggunakan air yang telah diberkati oleh imam, lalu diperciki di sekeliling rumah sambil mendoakan doa pelepasan. Dalam nama Yesus, Aku perintahkan engkau iblis, keluarlah, Pergilah dan sembahlah Yesus. Atau diperciki ke orang yang sedang kerasukan sambil mendoakan doa pelepasan, atau juga air suci tersebut setelah berdoa bisa diberikan kepada orang yang bersangkutan untuk diminum. Air suci bermakna menyembuhkan dan menguduskan yang sedang kerasukan atau tempat yang dikuasai kuasa setan. Tiga, Garam yang sudah diberkati. Sahabat katoliko keren juga bisa memakai garam yang telah diberkati oleh imam, lalu dihamburkan pada tempat-tempat yang dikuasai setan, sambil mendoakan doa pelepasan. Dalam nama Yesus, Aku perintahkan engkau iblis, keluarlah, Pergilah dan sembahlah Yesus. Bisa juga dicampurkan dengan air suci lalu dipercik. Bisa juga dicampurkan pada air yang akan dipakai mandi orang yang sedang kerasukan. Dan bisa juga dicampur pada sayur atau makanan untuk dimakan. Empat, Minyak Urapan. Minyak urapan yang telah diberkati imam bisa juga dipakai untuk mengusir kuasa kegelapan, seperti dioleskan kepada orang yang kerasukan sambil membaca doa pelepasan, dengan membuat gerakan bentuk salib, agar menghalau iblis yang akan masuk sambil mendoakan doa pelepasan. Dalam nama Yesus, Aku perintahkan engkau iblis, keluarlah, Pergilah dan sembahlah Yesus. 5. Benda Rohani Benda rohani seperti salib, medali wasiat, atau kalung rosario, bisa juga dipakai oleh umat untuk mengusir setan secara sederhana. Caranya pakai kalung rosario atau pegang salib, atau pegang medali wasiat lalu tunjukkan salib itu kepada orang yang sedang kerasukan, sambil mengucap doa pelepasan. Dalam nama Yesus, Aku perintahkan engkau iblis, keluarlah, Pergilah dan sembahlah Yesus. Bisa juga dipakaikan pada orang yang bersangkutan. 6. Perantaraan para kudus Sahabat katolik ukrain juga bisa berdoa melalui perantaraan para kudus yang memiliki perantara yang kuat dalam bertempur melawan kuasa kegelapan. Rumusannya seperti Bunda Maria, Malaikat Agung Santo Mikael, Santo Benediktus, Santo Yohanes Paulus II, Malaikat Pelindungku, Doakan dan bantulah saya, serta bertempurlah bersama saya dalam melawan kuasa kegelapan. Setelah kita mengetahui 6 contoh dalam melakukan eksorsi sederhana atau pengusiran setan secara sederhana, berikut ini 4 syarat yang harus kita perhatikan agar dapat melakukan pengusiran setan secara sederhana. Pertama, Mengampuni secara penuh. Karena jika kita memiliki dendam kepada siapapun, maka bisa dipakai iblis untuk menguasai kita. 2. Sakramen Tobat. Karena setelah kita menerima sakramen Tobat, maka iblis tidak dapat melihat dosa kita yang telah dihapus melalui imam. Seperti dalam Matius 16 ayat 18-19. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. 3. Rajen menerima sakramen ekaristi dalam misah, karena itu adalah puncak iman kita. Dan yang terakhir yang keempat, harus memiliki sikap yang berani. Karena jika takut, maka iblis bisa semakin membangkang. Tetapi, jika kita berani dan percaya, maka mereka akan kalah, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. 4. Hal ini menjadi syarat wajib, karena dosa bisa menjadi cara iblis untuk melawan kita melalui kelemahan kita. Ya, sahabat katolik ukrain, itulah 6 cara melakukan pengusiran setan secara sederhana, atau eksorsi sederhana, yang dapat dilakukan oleh kita setiap umat katolik. Bagi sahabat katolik ukrain yang ingin mengetahui lebih dalam tentang eksorsis, bisa subscribe channel Pastor Aloysius Lerebulan MSC. Beliau sering membahas seputar eksorsis, melakukan eksorsis, dan pakar dalam bidang ini. Bisa juga membeli buku tentang eksorsis karangan beliau, dengan menghubungi secara langsung di channel Youtube beliau. Jangan lupa bagikan video ini, agar semakin banyak umat yang tahu, dan semakin banyak yang menjadi pasukan naskar Kristus, yang tangguh untuk melawan kuasa kegelapan. Sebab di dalam nama Yesus, bertekuk lututlah segala yang ada di langit, maupun yang ada di bawah bumi, dan segera lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan ala Bapak. Sekian dan terima kasih. Salve.